assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Jalan Buki Duki channel seputar informasi jangan lupa like comment share dan juga subscribe bunyikan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Buki Duki selamat menonton melanjutkan perjalanan di video sebelumnya kali ini saya akan memberikan informasi mengenai jalur lingkar selatan sebelah tengah atau sekitar di daerah Semanding kali ini saya awali perjalanan ini dari desa perunggahan nantinya akan sampai ke desa kembang wilau untuk jalur ini berbeda dengan jalur sebelumnya karena berada di dataran tinggi jadi jalannya memakai asfal tidak dicor jika video sebelumnya di jalur lingkar bagian barat menggunakan cor disebabkan karena wilayah persawaan atau tanyanya terlalu gembur simak terus videonya sampai selesai ya agar kalian paham kondisi jalan yang ada di jalur lingkar selatan bagian tengah ini dimohon kepada pengguna jalan yang melewati jalur ini tetap waspada hati-hati jangan ngebut-ngebutan karena sangat mengganggu dan merugikan orang lain jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena jalannya sangat halus karena baru saja di asfal ini mengakibatkan banyak pengendara yang ugal-ugalan jadi tetap berhati-hati ya jika melewati jalur ini Hai dan juga karena penerangannya juga belum terpasang jika malam hari maka tempat ini akan sangat sunyi sekali dan sangat berbahaya jika kalian tidak berhati-hati atau berkendara sendirian disini sekedar informasi setelah kemarin sudah membuat video di jalur yang lain dan kemudian di jalur yang ini maka dapat kita simpulkan bahwa jalan lingkar selatan sudah bisa dipakai karena sudah terhubung dari ujung timur sampai ujung barat Hai memang sementara ini jalur ini masih terlihat sepi karena belum banyak orang yang tahu tentang selesainya jalur ini jadi bagi kalian yang ingin mencoba silakan tetap berhati-hati jangan ngebut-ngebutan karena disini juga banyak jalur apa persimpangan kecil yang ada di sekitar rumah warga atau pemunggiman warga setempat untuk panjang jalur ini saya juga belum tahu pasti kalau prediksi cuma 4 km jadi dari tadi pas berangkat menuju ke desa gemangwilo kurang lebih 4 Kilo kalau nggak salah karena saya belum mengecek berapa jaraknya nah beberapa saat lagi kita sudah sampai di ujung dari jalur yang kedua ini yaitu di desa gemangwilo yang tersambung juga dengan jalur yang kemarin sudah saya videokan dan sudah saya upload jadi nanti setelah sampai di desa gemangwilo kita sudahi dulu perjalanan ini karena jika kita lanjutkan maka jalur ini akan terus menuju jalur yang kemarin sudah saya videokan dan sudah saya upload pokoknya intinya tuban semakin maju dengan dibangunnya jalur lingkar selatan ini atau ringkrut oleh Bapak Bupati Wat Kulhuda di penghujung kepemimpinannya di tahun ini terima kasih Bapak Bupati telah memberikan yang terbaik buat rakyat tuban dan Indonesia pada umumnya nah sudah terlihat desa gemangwilo sudah dekat dan ini jalurnya sudah sudah memasuki jalur yang memakai cor karena sudah melewati persawahan di desa gemangwilo demikian perjalanan ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati